Hujan deras mengguyur perkotaan Garut sejak minggu 3 April 2022 siang. Dilansir dari Detik Jabar, detik-detik angin kencang merusak berbagai bangunan di kawasan pusat kota sempat terekam video amatir warga dan tersebar via WhatsApp Group. Dalam salah satu video yang dilihat Detik Jabar pada minggu petang, terlihat angin kencang merusak baliho hingga gerobak milik pedagang di kawasan Ciwalen, kecamatan Garut Kota. Menurut Kepala Pelaksana BPBD Garut, Satria Budi, akibat kejadian tersebut ada ratusan rumah warga yang terdampak. 117 rumah milik warga di kampung Ciwalen rusak dan rata-rata rumah warga yang mengalami kerusakan ringan hingga sedang di bagian atap. Hingga pukul 18 lewat 24 waktu Indonesia Barat, hujan intensitas tinggi masih mengguyur kawasan perkotaan Garut. Budi mengatakan saat ini pihaknya masih melakukan inventarisir dampak kerusakan yang diakibatkan. BPBD Garut mengimbau masyarakat untuk selalu waspada. Bagi warga yang mengalami dampak akibat bencana alam tersebut, bisa langsung melaporkan ke petugas BPBD. Dari Garut, Jawa Barat, Tim Liputan Madu TV mewartakan.